Intro Terima kasih ada masih bersama kami di lintas Ainiu Sumut Pemirsa 2 tahun buron, tim tangkap buronan tabur kejaksaan tinggi Sumatera Utara Akhirnya berhasil mengamankan DPO terpidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Terpidana bernama Heri Gom Gom Pesitungurang, 43 tahun Diamankan petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Senin kemarin Di seputaran Jalan Abdul Harisnausution, Kota Medan Sebelumnya terpidana 2 tahun menjadi buronan Pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Setelah putusan Mahkamah Agung menghukum terpidana selama 6 bulan penjara Pada Desember 2020 atas kasus KDRT Menurut Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos Arnold Tarigan Terpidana saat diamankan memiliki KTP dengan domisili di Kelurahan Pahlawan Binjai Utara Untuk pendataan dan pemeriksaan terpidana sementara diamankan ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Setelah itu akan menjalani proses hukum lebih lanjut di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Terpidana pada saat menjalani persidangan oleh JPU dituntut 2 tahun penjara Tepatnya pada tanggal 23 November 2016 Kemudian putusan PN tanggal 14 Desember 2016 Hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun Namun setelah itu berproses hingga jaksa melakukan kasasi Ada pun kasus yang menyangkut kepada DPO ini adalah Kasus kerasa dalam rumah tanggal ya Pak Kasintil ya Dan menjalani putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi ya Pak Kasasi ini semua demi kepastian hukum Putusan kasasi tersebut 6 bulan penjara Dimana sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan Taju Balai Asahan Tanggal 23 November 2016 Menuntut 2 tahun penjara Kemudian putusan Dari negeri tersebut Dari tutupan itu Keluar putusan selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun Terpidana melanggar pasal 45 ayat 1 huruf A Junto pasal 5 huruf B Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Dari Medan, Said Ilham AINews melaporkan